Adik-adik, kalian kan harus free test dulu ya di awal pelajaran. Jadi, aku pakai platform Quisis. Udah pernah pakai ini belum? Pernah deh. Silahkan masuk dulu ke joinmyquisis.com. Terus nanti masukin aja, enter join code-nya. Ini yang ada di layar. Nanti kalau misalkan semuanya udah masuk, baru aku start. Terima kasih. Syafon sama Halimah udah masuk, teman-teman yang lain ditunggu ya. Kalau misalkan ada masalah, bilang aja. Sebentar, Kak, ya. Agak telat, maaf. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tonton kita semua sepuluh siswa ya, teh. Halo, ini total teman-temannya ada sepuluh orang kan ya? Iya, Kak, yang di jumlah sepuluh orang. Sembilan. Baru sepuluh, Kak, yang masuk? Total siswanya berapa orang emang? Tujuh belas, kalau nggak salah. Oh, tujuh belas. Berarti sepuluh orang kan sama, aku sama teh Yunia, berarti total ada delapan ya? Kalian kirimin ya, Kak. Kirim apa? Link quiz ke, Kak. Bentar. Sudah aku share di chat link-nya. Ini teman-teman yang belum masuk, ditinggal aja apa gimana teh Yuni? Alah. 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 ini ada 12 10 orang, kita mulai aja ya mulai ya ini waktunya 15 menit tiap soal itu ada waktu tertentunya ada timernya jadi ngerjainnya gak usah buru-buru juga, tapi harus teliti gitu ya aku mulai ya, yuk, Bismillah selamat menikmati 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 segalanya gimana sudah pada ngerjain quiznya Udah T Oke yang lainnya Sok ditunggu masih ada waktu 5 menit lagi T indahnya barusan Bilang ada masalah sama Laptopnya lagi ngeheng jadi Sok ya dikerjain dulu ya 5 menit lagi Terima kasih Mutia kemana ya Tadi udah masuk tapi keluar Terima kasih 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 Oke Sambil menunggu Ada yang mau ditanyain dulu gak? Kira-kira Atau mau sambil Lihat video pembelajaran Kalau tiap materi Tiap hari itu Beda materi atau Ngebahas soal Kak Oh iya Nah kalau misalkan Untuk pembelajaran itu Di jam 10 menit awal itu Ada pre-test Nah kemudian pembelajaran Nah pembelajarannya itu Biasanya bahas soal Atau dikasih tipsnya Kayak teh ais kan ya Ada tips buat belajar Apa namanya Pola bilangan yang seperti ini Nanti dijawabnya kayak gimana Itu tuh biasanya bahas soal Plus ada materinya sedikit-sedikit Nah di akhir ada post-test Kayak gitu Kalau live learning itu Nah kemarin yang Udah saya sampaikan Ke tim bahwa Pengen ada live learning tambahan ya Mungkin nanti Masih didiskusikan Sama tim Yang lain Akan seperti apa gitu Tapi mudah-mudahan Bisa di ACC Nambah untuk live learning Kayak gitu Itu Jadi Enggak tiap Tiap hari Enggak Eh tiap Sesi Enggak tiap materi gitu Jadi enggak per materi Gitu Enggak Enggak Oh jadi mencakup semua gitu Iya Tapi biasanya pengajar itu Juga punya bahan sih Ada yang per materi Seperti kayak Kan kemarin ya Biasanya ada Tentang Yang bahasa Indonesia Sekarang bahasnya judul Ide pokok Kayak gitu Sebenarnya Sebenarnya ada materinya Cuman Nanti Bentuk soalnya itu Bervariasi Nah biasanya diserahkan Sama tim pengajarnya Tapi kalau kita Kasih materi sih Sebenarnya Udah kasih arahan Nanti materinya ini Cuman Nanti eksekusinya Bagaimana pengajarnya Kayak gitu Kayak kemarin Lagi Tais lagi Bahas pola bilangan Kayak gitu Entah itu pola bilangan Yang kemarin berulang Terus ada Poli Pola bilangan Yang misalkan Bilangan cacat Kemudian bilangan prima Dan lain-lain Kayak gitu sih Sebenarnya Jadi ada materi juga Ada Bahas soal Jadi Untuk teknisnya Tapi diserahkan Ke masing-masing Pengajar Gitu Oh iya Terima kasih Teh Oke Nah Kemudian nih Kalau misalkan ada Yang memang ingin Ditanyakan Sama kalian Gak usah sungkan ya Insya Allah Teman-teman pengajar juga Apa namanya Welcome gitu Kalau misalkan teman-teman Mau nanya Ya silahkan nanya aja Gak usah malu gitu Karena Jangan menganggap bahwa Kayaknya kalau nanya Saya Kayaknya saya gak tahu Apa-apa nih Enggak Jangan kayak gitu Karena Semakin kita Apa namanya Aktif gitu Malah Tim pengajar Jangan jadinya Ini silahkan Silahkan kalian Sebebas-bebasnya Untuk mengungkapkan Pendapat Kayak gitu Kayaknya Teh Indah masih Belum bisa masuk Coba Ya udah Saya coba cari itu ya Video dulu Buat kalian Video pembelajaran Sambil nunggu Ke Indah Tidak Tidak Silahkan Tidak Che수 Tidak Tidak Ace Terima kasih. 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 S1 berarti disini dia golongan ya, 6 B oke, golongan 6 B kemudian periodenya periode berapa? 4, oke kemudian untuk yang Y nih, nah untuk yang Y disini, berarti sama ya, disini ada 3 D10 berarti ini juga sama golongan B golongan B, nah ini B nya B berapa? ya benar, golongan 1 B, oke nah, golongan 1 B periodenya periode berapa? ya benar periode 4 karena dia kulit terluarnya 4 nah, disini karena keduanya itu ada di periode 4, maka jawabannya ini adalah yang D oke, gampang ya oke, lanjut disini yang ditanyakan adalah zat yang bersifat polar adalah nah, masih ingat gak? kalau misalkan yang bersifat polar itu ciri-ciri yang paling menonjol itu adalah apa? ya benar dia punya pasangan elektron bebas ya nah, dari keempat senyawa ini yang mempunyai pasangan elektron bebas itu hanya Cl2O oke, berarti disini jawabannya adalah yang D, oke oke, lanjut ke nomor 8 disini ada unsur Y mempunyai nomor atom 20 sedangkan unsur R itu nomor atomnya 9 senyawa yang mungkin terbentuk dari kedua unsur ini mempunyai rumus nah, berarti kita harus konfigurasi elektron dulu ya untuk yang pertama Y itu 20 nah ini kita pinjem notasi AR aja ya biar cepat oke nah, berarti AR itu kan 18 18 kurang 20 tinggal setelah 2 ya berarti kita tinggal terusin ini 4 S 2 oke ya nah, kemudian untuk yang R R itu dia punya nomor atomnya 9 nah, ini berarti kita tinggal konfigurasi aja berarti kan ini 1 S2 kemudian 2 S2 kemudian 2 P 5 oke ya nah ini dia elektron valensinya itu 2 ya 2 sedangkan ini elektron valensinya adalah 7 oke nah, berarti dia ini akan melepas sebanyak 2 ini akan melepas sebanyak 2 dan ini akan menerima sebanyak 1 supaya dia stabil ya nah, ini berarti kita tinggal kalikan saja ini kali 1 kemudian ini kali 2 berarti nanti rumusnya itu menjadi Y R 2 oke disini jawabannya adalah yang C oke ya lanjut ke soal nomor 9 nah, disini ditanyakan adalah entalpi reaksi di atas nah, disini ada sebuah reaksi pembakaran dari gas metana dan diketahui energi ikatnya nah, kalau energi ikat itu berarti yang produk ini dikurangi dengan reaktan ya eh, sorry kebalik reaktan itu dikurangi sama yang produk nah, berarti disini kita harus tentukan dulu disini kan kalau CH itu berarti ada C yang mengikat H gitu ya C mengikat H ada berapa? ada 4 ya berarti kita harus kalikan ini dengan 4 oke kemudian ini ditambah dengan produknya eh, apa namanya reaktannya ada apa lagi? oksigen ya nah, oksigen berarti ini ada ikatan antara O dengan O nah, ikatan O dengan O ada sebanyak berapa? 2 ya berarti kita kalikan ini dengan 2 oke nah, kemudian ini nanti dikurangi dengan ikatan antara C dengan O C dengan O ini ada sebanyak berapa? 2 berarti ya oke kemudian nanti ini ditambah aku lanjut ke bawah ya ini akan ditambah dengan ikatan antara H dengan O ini ada sebanyak berapa ikatan? ada 2 juga oke nah kemudian kita tinggal masukin angkanya aja berarti ini akan sama dengan 4 dikalikan dengan C dengan H ini adalah 413 ditambah dengan 2 kali O dengan O jadi 495 oke nanti kita kurangi dengan 2 kali C dengan O itu 799 nanti kita tambah ini dengan 2 kali H dengan O itu 463 3 oke oke Alhamdulillah sekarang Teh Indahnya udah masuk jadi saya stop dulu ya sorry ya oke Teh Indah stop silahkan melanjutkan pembelajaran oke bentar gimana tadi pada bisa nggak retesnya bingung tapi pusing juga banyak yang salah oke kita bahas ya bentar nah ini tuh kan sebenarnya kita masuk ke materi kelas 10 ya jadi kita akan review materi kelas 10 jadi ini tuh tentang atom sistem predik unsur dan kimia unsur jadi masih pada inget kan ya apa namanya ini tuh kan sistem tabel periodik kelihatan nggak di layarnya kelihatan nah jadi ini tuh kan apa namanya dalam sistem periodik unsur itu ada apa namanya ada ini ya apa namanya ada istilah golongan dan periode ya masih ingat nggak masih nah apa namanya kalau misalkan golongan tuh dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan golongan dari atas ke bawah ini kan eh ini loh ini golongan ini kan golongan 1A 2A gitu ya terus 3A ini kan 4A dan selanjutnya sampai 8A nah terus yang di tengah-tengah ini itu adalah golongan B nah bedanya golongan A sama B apa masih ingat nggak kalau B ada D-nya di kontigurasinya teh ini tuh merupakan golongan transisi ya biasanya ini tuh untuk golongan-golongan yang termasuk logam nah kalau misalnya periode itu dibacanya itu dari kiri dari kiri sini ke kanan jadi kalau FR ini tuh berarti periode 1 terus apa namanya BE itu periode 2 terus eh sorry RA ini periode 2 terus berarti eh sorry H ini periode 1 terus LI itu periode 2 terus NA itu periode 3 gitu dan selanjutnya gitu ya sampai terus apa namanya dalam sebuah atom itu kan ada notasi angkanya di sini ya misalkan aku punya atom O nih atom O ini tuh 16 ini 12 nah angka yang atas ini menunjukkan apa masih ingat nggak nomor masa ya ini masa ya terus yang bawah ini apa nomor atom nomor atom nomor atom nah nomor atom ini sama dengan apa masih ingat nggak proton ini sama dengan proton atau ini tuh sama aja dengan elektron ya jumlah elektron nah untuk menentukan apa namanya untuk menentukan posisi sebuah atom kita itu perlu eh tahu jumlah elektronnya gitu kan ya karena nanti kita akan eh melakukan konfigurasi elektron gitu kan ya gitu nah dari konfigurasi elektron nanti kita bisa eh menentukan golongan dan periode gitu nah sampai sini ada yang mau ditanyain nggak 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 ada nah terus ini tuh apa namanya kan kalau misalkan dari atas ke bawah itu tuh jari-jari itu akan naik nih sedangkan elektronegativitas afinitas elektron dan energi ionisasi itu turun nah terus kalau misalkan dari kiri ke kanan jari-jari itu akan turun nah sedangkan elektronegativitas afinitas dan energi ionisasi nya itu akan naik ini aku agak cepat ya soalnya biar semuanya kebahas tadi ada gangguan kenapa nggak mau oke nah jadi kita bahas untuk soal yang nomor 1 tadi kan ada pertanyaan unsur pada periode 3 yang bebas di alam adalah jawabannya ini adalah ini benar ya jawabannya itu adalah AR dan S jadi karena argon itu terdapat di udara dalam keadaan bebas dan sulfur ditemukan pada kawah gitu berarti jawabannya AR dan S nah terus apa namanya ada beberapa golongan yang istimewa jadi dia itu punya nama nama khusus pertama itu adalah logam golongan alkali jadi alkali itu adalah golongan dari 1A nah dia itu ciri khasnya itu adalah dia itu pereduksi yang sangat kuat sehingga dia itu sangat mudah melepas elektron ya lepas elektron nah terus golongan 1A coba masih ingat nggak apa aja hal 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 dan teman-temannya ya terus yang kedua itu adalah hmm oh dingin bentar ya aduh sorry yang kedua itu ada golongan alkali tanah nah golongan alkali tanah ini apa namanya dia itu merupakan 2A dan dia itu pereduksi kuat juga cuman dia itu tidak lebih kuat daripada golongan 1A jadi kalau misalkan urutannya itu adalah pereduksi kuat itu adalah dari 1A dulu baru ke 2A kayak gitu nah terus yang ketiga itu halogen halogen itu dari golongan 7A dia itu sangat mudah menarik elektron jadi dia itu konfigurasinya itu kalau misalkan kita lihat itu pasti adalah S2 P5 ini nah ini kan berarti dia punya elektron transvalensinya 7 ya makanya dia itu sangat mudah sangat mudah menarik elektron karena untuk stabil dia itu perlu jumlah elektron sebanyak berapa masih ingat gak 8 kalau gak 8 gak stabil gak stabil kan ada ada harus oktet ya kalau oktet itu adalah 8 kalau duplet 4 kalau duplet 2 pokoknya dia jumlahnya itu harus 8 atau gak 2 ini untuk yang halogen terus yang terakhir itu adalah gas mulia nah halogen mulia dia itu dari golongan 8A jadi unsur-unsurnya itu stabil sehingga dia itu diberi nama mulia sampai sini ada yang boleh tanyain tidak ada tidak ya oke nah untuk soal yang nomor ini nih jadi unsur halogen halogen itu berarti golongan berapa tadi 3 eh salah golongan 7A nah golongan 7A itu unsur halogen yang mudah direduksi adalah kalau misalnya golongan 7A apa aja masih ingat gak FCL FCL BRI nah ini jawabannya yang mana coba unsur halogen yang mudah direduksi adalah yang mana coba BR bukan yang F kalau yang benar yang F ya jadi jawabannya itu adalah yang karena apa namanya semakin ke bawah dia itu sifat oksidatornya itu dia semakin lemah jadi apa namanya yang paling kuat itu adalah yang F nih F jadi urutan itu adalah F lebih besar daripada CL lebih besar daripada BR lebih besar daripada I nah kalau misalkan istilah ini nih kalau misalkan dia mengalami reduksi berarti dia disebutnya apa oksidator oksidator ya terus kalau misalkan dia mengalami oksidasi reduktor reduktor dia namanya adalah reduktor gitu karena kenapa reduktor karena dia sendiri itu mereduksi unsur lain dianya sendiri itu mereduksi unsur lain tapi dia mengalami oksidasi kalau oksidator berarti dia itu mengoksidasi unsur lain sedangkan dirinya sendiri itu mengalami reduksi kayak gitu ada yang mau ditanya dulu gak gak ada ini ya pada bener gak soal yang ini bener yang ini salah oke jadi diingat lagi ya terus kita masuk ke konfigurasi elektron jadi tadi aku udah sibung sebelumnya bahwa untuk konfigurasi elektron itu kan butuh nomor atom ya karena nomor atom itu sama dengan jumlah dari elektron nah kalau misalkan kita udah tau nomor atomnya atau jumlah elektronnya maka kita bisa mengkonfigurasikan elektron tersebut nah kemudian konfigurasi elektron itu untuk apa nah ini itu nantinya ya itu untuk tadi ya golongan dan periode terus untuk menentukan ikatan ikatan kimia juga kita butuh konfigurasi elektron dulu ya terus kita juga bisa tau ukuran dari jari-jari atomnya gitu dari konfigurasi elektron itu kita bisa dapat banyak data gitu ada tiga disini gitu nah terus contohnya ini adalah bagaimana cara mengkonfigurasi elektron nih masih ingat gak ini metode apa nih kalau misalkan yang mengular kayak gini ini aufbau ya oh iya aufbau jadi gimana caranya ini itu kita harus mengurut nih kan karena ini itu disusun berdasarkan tingkat energi ya iya nah tingkat energi itu dia itu jadi kita itu harus dari satu S dulu nih jadi mengular dia tuh dari satu S aku coret ya dari satu S terus ke dua S terus ke dua P tiga S empat S tiga P gitu pokoknya dia mengular aja kayak gini ikutin aja tanda panahnya terus ke empat D ke enam S terus empat F gini terus lima F tujuh P pokoknya gini aja ikutin aja sih tanda panahnya terus dia itu harus penuh dulu kan ya kan orbital itu ada apa aja ada S terus ada P ada apa lagi ada D ada D ada F nah kalau S ini penuhnya berapa dua dua karena dia orbitalnya satu ya dia harus penuh segini nah kalau P ini penuhnya berapa enam karena dia punya berapa orbital tiga orbital tiga orbital masing-masing ditempati dua ya iya jadi dia penuhnya enam kalau misalkan D setuluh setuluh kalau F empat empat belas empat belas nah berarti kan ini tuh berarti orbitalnya nah ini kotak-kotaknya itu ada lima ya satu dua tiga empat lima yang F itu ada tujuh satu dua tiga empat lima enam tujuh jadi dia itu kan sebelum apa namanya sebelum kita loncat ke orbital selanjutnya misalkan dari satu S ke dua S ini tuh harus penuh dulu misalkan jumlah elektronnya itu ada empat misalkan nah ini itu yang orbital S sebelumnya itu di kulit sebelumnya dia harus penuh dulu dua baru kita ke selanjutnya mengisi orbital selanjutnya sebanyak dua karena ini kan nomor elektronnya itu empat ini kan kita baru isi dua sisa dua kan makanya disini ada dua nah ini tuh gak bisa kayak gini satu S ini kita isi satu kemudian kita loncat ke sini ini 3S3 ini gak bisa ya jadi karena kita tuh harus tau orbitalnya dulu dia tuh harus berapa gitu contoh nih disini ada unsur FE FE gitu dia nomor elektronnya itu 26 disini nah konfigurasinya itu akan seperti ini jadi ini kan 26 nih yang pertama kita isi itu nih ikutin ini kan satu S dulu nah satu S ini kita penuhi dulu orbitalnya dua terus udah gitu lanjut ke dua S ini kan penuhi dulu orbitalnya sampai si jumlah apa namanya jumlah elektronnya ini kita konfigurasiin sebanyak 26 kayak gitu nah ini apa namanya ini merupakan contoh kita bagaimana cara kita mengisi orbital jadi kita lihat disini nomor kulit atom yang paling terluar nah kulit atom yang paling terluar yang mana coba yang 4S 4S jadi dilihatnya tuh ini ya angkanya ya kalau kulit atom itu kan N ya N sama dengan disini kan ada 1 nih berarti ini kulit atom nomor 1 disini ada 2 nih nah ini berarti kulit atom nomor 2 kemudian ini kulit atom nomor 3 gini kan ya nah ini yang 4S ini berarti kulit terakhir kalau kita gambarin tuh berarti jadinya gini ini kulit 1 nih ini kulit 2 terus ini kulit 3 terus ini yang terluar adalah kulit nomor 4 kayak gitu jadi kita gambarin orbitalnya itu adalah kulit yang paling terluar nah jadi karena disini 4S2 jadi kan kalau misalnya S itu orbitalnya 1 ya dia punya sebanyak 2 elektron maka kita gambarinya ke atas dulu ke atas gini baru ke bawah terus yang 3D ini kan ini sebelumnya ini orbital sebelumnya maka kita isi ini kan ada 6 nih berarti kita isi dari atas dulu 1 2 3 4 5 6 kayak gitu ada yang mau ditanyain gak? bisa diulang lagi gak kakak? sekali lagi dari mana nih? yang itu yang tanda yang atas bawah itu oke ini aku hapus dulu semuanya ya jadi gini ini kan kita konfigurasi dulu nih kalau untuk konfigurasinya udah paham belum? bagaimana cara konfigurasi elektron? udah kak udah ya nah terus kita kan untuk menggambarkan orbital kita itu cari kulit yang paling luar ya nah kulit yang paling luar itu gampangnya adalah nomor yang paling gede nomor yang paling gede itu kan 4S nih nah 4S2 nah berarti orbitalnya itu adalah kalau S itu kan 1 nih orbitalnya itu 1 berarti kita gambarin dulu kotak nih gambar kotak nah terus syarat gambar orbital itu dia itu spinnya itu harus ke atas dulu jadi kita gambar spin ke atas dulu baru kita gambar spin ke bawah gitu karena ini elektronnya ada 2 kan berarti ini spinnya itu ke atas 1 ke bawah 1 jadi ini tuh adalah 2 elektron gitu kalau misalkan ini yang apa namanya di subkulit D dia itu ada 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 nah ini kan ada 6 elektron nih 3D6 berat-bar ke atas dulu nih semua jadi 1 2 3 4 5 ini kan udah penuh nah karena udah penuh kita balik lagi ke ruang yang pertama tapi spinnya terbalik jadi ke bawah gitu gitu ada yang mau ditanya lagi cukup jelas gak? jelas jelas kan jelas oke saya izin tanya kalau misalnya ya kulit terluarnya itu nah kan yang ini mah 3D nah kalau misalnya jadi yang paling gede misalnya gitu ini mah semisal kalau disininya itu 7 atau 5 jadi itu kulit yang paling luarnya gitu ya misalkan kalau misalkan ini ya kita ambil kulit paling luarnya 7S misalkan yang dilihat itu adalah orbitalnya sub-orbital eh sub-kulitnya sorry ini sub-kulit kan ini S ya walaupun dia angkanya 7 7S misalkan dia orbit tetap setelah karena yang dilihat itu ini S gitu ini ininya 2 kayak gitu gitu pokoknya kalau misalkan ini ujungnya sampai kan ini terus ini ujungnya sampai 6S misalkan nah berarti yang kita lihat tuh ini yang angka 6nya yang kita gambar tuh adalah orbitalnya punya kulit nomor 6 ini gitu gitu cukup jelas gak? oke oke jelas 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 dan jelas oke lanjut ya nah coba konfigurasi dari FE ini adalah kayak gini nih jumlah elektron yang tidak berpasangan pada atom FE adalah nah ternyata jawabannya itu adalah yang D ada yang bener gak tadi? bener tapi yang itunya pas pas udah selesai kan ada coba benerin lagi nah itu bener oh ini gini ya 4S2 3D6 gini kan ya nah biasanya memang apa namanya orbital tuh beberapa dilihat itu dua kulit dua kulit terluar dua apa namanya makanya ini kan ada 4S2 3D6 jadi orbitalnya tuh digambarinnya tuh kayak gini tadi kan S itu satu orbitalnya D itu lima kan satu dua tiga empat lima gitu ya nah ini elektronnya ada dua berarti kita gambarin ke atas dulu satu terus sisanya satu lagi kita gambarin spinnya ke bawah oke nah ini udah selesai ya terus untuk yang D ini kan ada enam nih berarti ini satu dua tiga empat lima enam gitu ya eh kok aku kotaknya kelebihan ntar dulu lebih satu iya harusnya lima empat satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima ini kan udah penuh kita balik lagi ke depan spinnya ke bawah lima nah yang ditanya yang tidak berpasangan ini kan berpasangan nih ada spin ke atas sama ke bawah berarti yang tidak berpasangan itu ada sebanyak empat ada yang menitanya enggak udah cukup ya udah cukup ya udah cukup paham oke oke nah kalau misalkan aku aku punya ini nih orbital misalkan bentar 3S2 3P 3 nah coba ini yang gak berpasangannya berapa coba 3 3 3 ya benar karena ini kalau penuh itu harus 6 maka kalau misalkan ini cuma 3 yang gak berpasangannya itu 3 kalau kita gambarin gini kan ya 1 2 3 ini kan ada yang kosong nih dia gak berpasangan ini ini maka jawabannya 3 oke pada pinter ya lagi lanjut nah terus nomor atom NI atom NI dengan nomor atom 28 mempunyai elektron tidak berpasangan sebanyak nah ini jawabannya itu adalah yang 2 karena ini kan konfigurasi elektronnya begini nih NI 28 ini kita minjem pakai ini ya pakai gas mulia masih inget gak AR kan 18 28 kurang 18 kan sisa 10 nih makanya disini tinggal 4S2 3D8 ini kan jumlahnya 10 ya 2 dan 8 nah 3D D itu kan orbitalnya penuh tuh 10 ini cuman ada 8 berarti 10 kurang 8 itu adalah 2 ada yang mau ditanyain kalau dijabarin gak apa-apa jadi dari 1S gitu oh gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa banget cuman untuk mempersingkat waktu kita bisa pakai yang gas mulia ini pakai AR masih inget gak jadi misalkan aku punya atom X dengan nomor atomnya itu 12 nah ini kan kalau gas mulia itu ada heboh negara Arab ini ya Rana Senan nah dia kan gas paling stabil ya makanya dia itu dipakai sebagai acuan ini itu nomor atomnya itu 2 ini 10 ini 18 36 dan selanjutnya nah 12 ini kan dekatnya ke angka 10 ya makanya kita pinjem yang NE jadi kita tulis NE gini nah gini kan ya nah ini kan udah 10 nih sisanya berapa nih kalau nomor atomnya 12 2 nah berarti ini kita tinggal lanjut aja ke 3S2 gitu gitu jadi sebenarnya buat mempersingkat aja supaya kita gak nulis panjang-panjang kita bisa pakai peningkatan kayak gini misalnya di Jabari lanjut ya lanjut nah terus ini cara menentukan golongan dan periode jadi golongan itu ditentukan dari elektron valensi kemudian periode itu ditentukan dari nomor kualitas atom nah ini kan apa namanya ada golongan tadi kita udah bahas ya golongan itu ada 2 golongan A sama golongan B nah kalau golongan A itu biasanya suborbital apa namanya orbitalnya itu adalah terdiri dari orbital S sama P kalau jadi kan kalian masih ingat elektron valensi gak iya elektron valensi itu kan adalah yang paling luar ya iya jumlah elektron jumlah elektron di kulit luar gitu kan ya nah jadi kalau misalkan aku punya konfigurasi misalkan AR 4S2 3D 3 nah ini kan berarti elektron valensinya itu adalah yang ini kan ya maka kalau misalkan kita mau lihat apa namanya ini periode dan golongan berapa pertama kita kita lihat dulu ini elektron valensinya berapa nih kalau misalkan ada S dan D itu biasanya jadinya itu golongan B gitu nah terus udah gitu kita lihat apa namanya jumlah elektronnya nih disini kan ada 2 sama 3 nih coba cari yang 2 sama 3 oh ternyata ini nih ada ternyata dia itu golongan 5 B nah sekarang periodenya itu ditentukan dari nomor kulit atom ini nomor kulit atomnya berapa coba dari sini 4 sama 3 ini dilihat yang paling gede jadi ini periode ada yang mau ditanyain gak Kak mau bertanya Kak boleh itu pas yang 8B kenapa ya Pak ngejelasin gitu kenapa 2 sama 8 itu masuknya 8B 1 sama 10 1B 2 sama 10 2B gitu ini ya iya yang ini yang bawahnya yang 2 sama 8 yang 7 sama 2 nyama mengerti 7 sama 2 bentar-bentar ini maksudnya yang 1B 2B iya kenapa gitu padahal kalau di jumlah kan biasanya di jumlah akhirnya jadi oh maksudnya kalau misalkan 2 sama 3 kan jadi 5 jadi 5B gitu oh iya jadi jadi kalau misalkan untuk yang 1B sama 2B dia itu orbital D nya itu harus penuh dulu 10 nih lihat nih ya kalau ada D 10 kemudian setelahnya ada 4S1 maka dia itu termasuknya 1B tapi kalau misalkan apa namanya D nya ini tidak penuh ini kan kayak misalkan ini ya kalau misalkan ini itu kan yang penuhnya itu sub kulit S dulu ya S dulu penuh 2 baru kemudian dia geser ke D nah kalau misalkan kayak gini itu baru apa namanya golongan ini baru kita lihat jumlah elektronnya kayak misalkan ini kan 2 tambah 1 3 nih ini 2 tambah 2 ini adalah 4 ini ya 2 tambah 3 ini adalah 5 gitu kan ya nah terkecuali kalau misalkan kulit D nya itu sudah penuh yang dilihat itu adalah si S nya nih gitu kalau misalkan S nya 1 berarti dia golongan 1B kalau misalkan S nya 2 berarti dia 2B gitu gitu mau ditanyain lagi Teh izin tanya kalau misalnya kan tadi ya boleh lihat dulu slide sebelumnya enggak Teh ini iya nah misalnya kan tadi ini AR AR itu kan 18 nah gimana gitu selanjutnya biar tahu kok itu ada angka 4 gitu maksudnya kan kita enggak tahu ya kalau aku sendiri enggak tahu gitu itu harus angka berapa selanjutnya 4 apa 3 gitu ini tuh biasanya ini sebenarnya hafalan sih jadi kalau misalkan setelah kalau misalkan kita pakai HE ini itu setelahnya itu pasti 2S terus kalau pakai NE ini setelahnya itu pasti 3S kalau AR itu 4S terus ini 5S ini 6S ini 7S pasti kayak gitu oh gitu ini emang harus agak diafal sih gitu oh iya gitu makasih Teh oke ada yang mau ditanya lagi apa kayak golongan 1B Kak itu kan penulisannya S1 D10 nah kalau ketemu sama yang lain gitu Kak ada penyimpangan penyimpangan lain tapi kita kurang-kurang tahu gitu jadi gimana Kak penyimpangan itu adanya yang dimana terus gimana nanti cara penulisannya gitu Kak penyimpangan gimana maksudnya kayak yang itu golongan 1B kan Snya 1 D10 kenapa enggak S2 D10 kayak gitu isinya S2 D10 gitu oh ini kan tergantung sama konfigurasinya ya ini tuh jadi kita tuh enggak usah pusing sama ini ya sebenarnya cuman pokoknya kita tuh harus bisa yang penting kita konfigurasi dulu yang penting kita konfigurasi dulu ya nah setelah konfigurasi nanti kan kita konfigurasi nih nah terus ternyata ujungnya itu adalah misalkan 4S2 3D1 misalkan nah kalau kayak gini berarti dia itu adalah golongan 3B gitu nah kalau misalkan kita konfigurasi terus ternyata ujungnya itu adalah misalkan 4S2 3D 10 misalkan nah berarti ini adalah golongan 2B gitu jadi kita enggak usah pusing sama apa namanya enggak usah pusing sama yang lain-lain kita itu cuman yang penting kita bisa konfigurasinya aja dulu yang lain-lain enggak ada nah ini nih yang lainnya itu nih kayak misalkan 8B itu tuh dia bisa 2 sama 6 kan dijumlahin 8 ya tapi dia juga bisa 2 sama 7 atau 2 sama 8 gitu kenapa itu bisa kayak gitu ini itu karena sebentar kan kalau misalkan 6, 7, 8 ya ini sebenarnya bukan penyimpangan juga sih cuman kayak apa namanya dia itu emang jadi kan yang pencetus ini itu kan Mandelaf ya iya nah Mandelaf itu jadi kan dia itu menyusun berdasarkan konfigurasinya kan berdasarkan nomor atom kan berdasarkan kemiripan iya jadi dia itu apa namanya menyusun menyusun sistem priodik unsur itu berdasarkan kemiripan sifatnya nah dan dia juga ngelihat nomor atomnya kan nah ternyata nomor atom dengan apa namanya dengan elektron valensi segini ini kan berarti elektron valensinya 8 kan ini elektron valensinya 9 kan ini elektron valensinya 10 tadi ya 2 sama 8 nah ternyata mereka itu masih punya kemiripan sifat karena sifatnya mirip maka dia itu masih masuk ke satu golongan yang sama gitu di 8B gitu ada yang mau ditanyaan lagi nggak itu maksudnya kalau misalnya ada teman-teman nggak di 8B gimana itu bisa dilihat yang 8B ada 3 kotak gitu yang 8B ada 3 kotak makanya dia ada subkulitnya ada 3 ah 3 kotak 3 kotak gimana nggak ngerti 3 baris gitu Teng 3 baris 3 baris di periode konser periode konser maksudnya di itu ya apa namanya ini mungkin karena 3 baris 3 baris ini Teng makanya ada kayak gitu ya Teng maksudnya lantai dida sama aktinida gitu yang 8B ini kan ini kan jadi dia itu apa sih namanya berdasarkan kemiripan sifat juga kan jadi makanya dia itu masih di golongan yang sama masih di golongan yang sama tapi periodenya gimana 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 jadi mungkin ya kak di periode yang kayak gitu yang agak aneh yang 8B itu ya kak pokoknya 8B 8B 1B sama 2B aja iya kak makasih lanjut ya ini harusnya kita udah post test aku cepet aku cepetin ya iya oke nah ini itu jika diketahui konfigurasi elektron dari unsur NE itu adalah sekian maka unsur tersebut adalah ini jawabannya yang A ada yang bener gak aku bener aku bahas ini kenapa dalam keadaan teraksitasi coba karena ini loncat ya dari 3P5 langsung ke 4S1 ya iya bener harusnya kan ini kan 3P6 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 baru 4S eh 3P6 doang gini kan nah makanya ini tuh dalam keadaan unsur teraksitasi jadi si elektronnya itu loncat ke kulit yang paling luar karena 1 benar kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini ada 1,2,3,4 kalau 1 bener 3 itu pasti bener kita tinggal cek yang 2 sama yang keempat terus akan memancarkan energi radiasi jika susunan elektronnya berubah nah ini tuh kalau misalkan dia dia kan teraksitasi nih dia ada di kulit paling luar terus kalau misalkan dia balik lagi ke keadaan standar ke ground state-nya dia itu akan memancarkan energi radiasi makanya yang 2 juga benar terus yang keempat termasuk unsur periode 4 termasuk unsur periode 4 ini salah karena harusnya dia itu kan 3S2 3P6 kan ya berarti harusnya dia periode 3 gitu maka jawabannya adalah yang A ada yang ada yang kita ingin gak tidak oke lanjut ya aku ke materi aja ya nanti nanti ininya aku kasih aja ke walinya supaya bisa kalian pelajari sendiri untuk jawaban quiz yang tadi jadi ini kalau ikatan kimia itu jadikan dari atom dia itu bisa membentuk senyawa ya iya nah ikatan kimia itu ada ikatan ion sama ikatan kovalen nah kalau ikatan ion itu ada ada serah terima elektron masih inget kan ya iya terus kalau misalkan ikatan kovalen itu sebenarnya ada banyak ada koordinasi kovalen polar sama non polar ini kalau misalkan kita lihat kalau misalkan ikatan bedanya itu adalah koordinasi itu dia itu elektronnya itu dari salah satu doang ini kayak misalkan dia dari O tapi dia dipakai sama-sama nih kayak misalnya ikatan kovalen ini kan dari O ini dia nyumbang dua N juga dia dia nerima dua dia nerima dua dari O terus N ini N nerima dua dari O dan O nerima dua dari N tapi kalau misalkan kovalen koordinasi dia itu hanya salah satu yang memberikan elektron jadi makanya dia disini cuma satu gitu baru eh salah-salah kok ini sih yang ini yang ini loh gitu nah terus kalau misalkan kovalen polar itu biasanya tidak ada pasangan elektron bebas kalau misalkan non polar itu tidak terdapat pasangan elektron bebas terus nih kayak misalkan apa namanya unsur yang ini itu jawabannya C tadi ada yang benar gak benar itu berarti 2 dan 4 kan ya itu karena kalau misalkan ikatan ion disini dia harus ada salah terima ya salah terima elektron ada yang mau ditanya gak tidak tidak kak oke lanjut ya nah nah nanti ini disini udah aku masukin pembahasan untuk yang ini sekarang kita post test dulu ya iya kak iya kak nanti aku kasih aja ininya apa slide-nya kalau misalkan ada yang mau nanya nanti boleh nanya aja lewat WA Sampai jumpa Terima kasih. Sudah kelihatan? Halo? Kelihatan, Teh? Oke, Sok. Masa banyak duitnya. Terima kasih. Terima kasih. si kode 775 2 orang lagi yang belum masuk ya kan ya udah masuk eh kita tuh tadi teh 8 orang ya semuanya teh eh harusnya 10 kan bentar malah di absen saya tuh 12 tadi ada 12 2 orang lagi belum masuk ya udah aku kirim linknya ke chat oke deh 1 orang lagi otwt kan ya udah masuk hmm apa kan ya oh ini udah nih udah semua ya ya udah kita mulai ya oke ya udah ya udah ya udah anggih ya ya Terima kasih. 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 Ayo semangat. Terima kasih. 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 Terima kasih.